Intro Saya udah 7 tahun petenak dan suka demo disini juga Suka ikut, ternyata sampai sekarang tidak ada solusi Dan selalu setiap tahun 2 kali harga jatuh Walaupun sudah ada peraturan dari perdagangan, mementan maupun dari manapun tetap jatuh Kenapa nggak dari grafik aja bisa ketahuan 2 tahun sekali jatuh Dan kenapa tetap oversupply Harusnya dari perusahaan besar juga menyadari dan dari semuanya pun menyadari Harusnya petenak rakyat yang harus hidup Dari grafik waktu jatuh Itu dia petenak besar yang mengurangi produksinya supaya kita semua hidup Karena petenak rakyat butuh untuk menghidupi rakyat Anak-anaknya dan pegalenya Kalau petenak besar, pengusaha besar kan udah hidup dari DOC maupun pakan Tolong mereka yang bertanggung jawab terhadap hidupnya petenak rakyat Bukan kita yang harus menanggung untuk kebangkrutan petenak rakyat Dan matinya petenak rakyat di Indonesia Semoga dengan ini ada kebijaksanaan maupun ada solusi yang terbaik dari petenak rakyat Maupun petenak besar bagaimana solusinya untuk pandepan Jangan hanya seperti begini terus Dan harganya tanggung jawabnya mereka petenak besar harus bisa ekspor Dan kita bisa tetap hidup Biasanya tidak bisa ngomong-ngomong hanya harus ada solusinya yang terbaik buat kita semua Karena hidupnya petenak mandiri atau rakyat ini untuk menghidupi anak-anak dan cucunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!